Jelang kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Subang melakukan tes swab terhadap para guru dan pegawai Dinas Pendidikan setempat. Tes swab ini sebagai upaya mendeteksi dini kepada para guru sebagai persiapan sekolah tatap muka tersebut. 50 orang guru beserta pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Jawa Barat menjalani tes swab di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Tes ini digelar oleh tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Subang. Gugus Tugas menggelar tes sebagai upaya deteksi dini dan persiapan sekolah tatap muka. Para guru belum mengetahui secara pasti kapan kegiatan belajar-mengajar di sekolah akan dimulai, sementara pihak Dinas masih mempersiapkan aturan dan cara pembelajarannya. Syarat lain yang harus dipenuhi untuk belajar tatap muka adalah sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan ketat. Dengan adanya program dari swab ini sangat bagus ya, ini menjalankan rangka menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan ini betul-betul mendukung program dari Gugus Tugas, terutama menjelang pembelajaran. Kami akan melakukan swab tahap kedua ini mulai hari ini sampai Rabu depan, sampai Jumat depan ya kira-kira 10 hari. Itu menyasar sekitar 2.000 sasaran, selain lingkungan perkantoran, kami juga akan menyasar pasar tradisional dan kemudian tempat-tempat yang banyak berkumpul orang yang lain. Dinas Pendidikan Kabupaten Subang baru berencana membuka kegiatan sekolah tatap muka hanya untuk tingkat SMP. Di sedik belum mempertimbangkan membuka sekolah tatap muka untuk tingkat SD, mengingat risiko pelanggaran protokol kesehatan lebih besar. Dian Firman Syah, Kabupaten Subang